Hai Tunggu Tunggu Ben Bandung para jamaah sekalian bertanya tak sama-sama tak maklum bahwa ayah sob tusuk Tunggu Haji Muhammad Yusuf Tunggu Haji Abdul Wahab pertama beliau dilahirkan di dalam daya dari keluarga daya kemudian beliau semasa SD semasa SMP belajar daya di Jinib sesudah Taman SMP beliau belajar agama di daya ma'adal ulum dunia Islam ya Masjid Raya Samalang Mudi Samalang kemudian sesudah beliau belajar beliau mengajar di Mudi kemudian beliau meresmikan daya ini mehana salah luntuan sekitar tahun 2020 lebih kurung atau sekitarnya yang tempatnya awai dinamakan dengan balai hamih nah balai musallah saboh kemudian nah bilik bacut termasuk bilik bak yang nepegat rumah ayahnya nasambung ke rumah lehaya kemudiannya tempatnya jamunnya adalah bagaikan kebut kemudian mulai dari padanya beliau aktif di dalam menyampaikan akhlak mulai dari pada majlis taklim malam waktanya nuru ringkideh nasambung buit kitab siharu salikin nasambung buit kitab minhajul abidin jawoh kemudian nah pernah nasambung buit kitab al-alkah kemudian sampai yang terakhir beliau mengajarkan ihya ulumidin atau petuah-petuah daripada imam al-ghazali dari kehidupan beliau ditweteh untuk keluarga sehingga di saat ini almarhum waballah subhanahu wa ta'ala seolah-olah almarhum ayah merasakan merasakan ada anggapan kadang bahwa beliau kurang peduli terhadap keluarga sehingga nyatakan di dalam pelepasan kurung wateh untuk keluarga kadang-kadang untuk gusuk uleh ni'mid did wateh hanai rumuhnya kapasti diluah dalam perjalanan wateh di rumuh kadang-kadang juga najami tengah nuduk-duk ayah ngejami kadang-kadang teruk senyak pagahabafiat ayah tengah najami memang hidupnya umurnya dan hartanya dan pikirannya disumbangkan demi manfaat terhadap umat urah malam pagi yang nuduk dalam uleh ayah kibancara jahe dalam generasi umat nabi Muhammad nyuh bergadah nyala uleh tak duk tengah malam nyan berah sering dipertanyakan bak kamu-kamu ik daw sah kata nyong uri yang di samping kata nyong hana selesai farduin kata nyong leleng pula ik daw sah tu menyentanyong nyan singa Allah subhanahu wa ta'ala nak putih jawab nyan lagi nyan berpisar pemikiran ayah hana yang lain berangkapun uput-put kenan mukutah sehingga ayah merasa bangga nak kumpulkan limong puluh anak muda didengeng abah ayah walau watih wainan hanai semayang lem anak muda yan atau ke hijab ayah sangat merasa senang ayah nak korbankan watih nak korbankan hati puat pertemuan taduk-duk dengan anak muda beri dengeng abah hana ipati hana pupuk yang penting berkait dengeng nyan kenan sabi-sabi arah pemikiran maka diatih segala kesukaran yang merasakan oleh ayah dan diatih segala kesabaran dan kesabarannya sangat tinggi putih-putih tinggi ayah hana masalah dengan cacian putih-putih hana bungih ken hana diatih mimbar ngelung pribadi lung dupu memang ayah hana perasaan pupu tena cacian hana masalah kesukaran juga sabar diatih segala kepayahan dan kesukaran yang kalian lakukan oleh ayah tamu doa ba'allah subhanahu wa ta'ala kesukaran dan kesabarannya bunubalah li'allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisa tamu doa ba'allah subhanahu wa ta'ala kesukaran dan kesabaran yang dilakukan oleh ayah subhanahu wa ta'ala benar-benar mendapat balasan di yaumil kiyamah kemudian daripada nyin tukulungku dan jamaah sekalian udib katanya ini dalam dunia keadaan katanya orang yang dalam dunia nyin adalah jik kedali berwakirat maka katanya bersyukur dan lagi pegah-pegah watay katanya nata pobut saboh kesalahan nata pobut saboh maksid hana sotupu nyin ditambak katanya adalah oleh agama bekli terpegah bakgok karena Allah ta'ala akan nutup ayib kutanya tapi langsung bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala watay Allah subhanahu wa ta'ala nutup ayib kutanya dalam dunia nyin tanda Allah akan nutup ayib kutanya watay urah akhirat menansit watay Allah nabi tanda-tanda kemuliaan orang yang dalam dunia nyinjik ketanda bahawa kemuliaan di urah akhirat akan didapatkan takalan mulai daripada di Jakarta kemudian di Masjid Raya Bandar Aceh puno jamaah semayang jenazah kemudian kami sangat terlalu melihat di subahagian jalan ada masyarakat yang menunggu dan berdiri di pinggir jalan sepanjang jalan mulai dari Padang Tiji sepanjang jalan masyarakat gedeng bak binah jalan gepreh truk jenazah ayah mulai dari buklam jamaah sampai huronyo adalah ribuan semoga nyin doa kita yang bandung dan kan hanya huronyo tamu doa mi dan ayah tamu doa sabih-sabih ke ayah dan tamu doa sabih-sabih cita-cita ayah putra yang nikan le ayahnya guna orang yang puput walau bacut-bacut sepok putra artanya dibancara untuk menghilangkan kejahilan dan kebodohan di dalam generasi umat Nabi Muhammad khususnya Ino Di Aceh selanjutnya padna tutu kata ayah karena ayah manusia yang biasa kadang-kadang na tutur kata yang sakit ade kita na tingkah laku yang sakit badan kita lung tuan mewakili daripada ahli warih jarosifluh diatuhule lung laki lung gade kepada tungku bandung agar segala kesalahan almarhum dengan kita supaya kita bandung butapumah katung kukumah menansit bila masalah utang piutang bila utang nyan ubud silahkan tak ibrak tabebaskan nafahlah ba'allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita berbuat baik besok ada orang yang akan berbuat baik terhadap kita namun bila utang nyan le nmeh bukti fakta yang lengkap nelapor kepada ahli warih dan kamu yakin ahli warih siap ketanggapi dan selesaikan para hadirin mudah-mudahan hana diantara yang sulit mana luprah hana yang sulit maya butuh-butuh inna utang nilapor nmeh bukti fakta yang lengkap mih hana ben berah ayah hana harta hana le harta yang digelir na pacu-pacu tempat takai baik nah yang sulit yang butuh-butuh inna bukti kemudian almarhum ayah juga nene tinggalkan paduk-paduk roho anu yatim nah yang yatim pihatu nah yang yatim titipan ayah wasiat ayah termasuk kepada guru besar ini di bagus alam ayah ayah nipi ingat lagi yang kabar edarnya pupu aleh terjadi dengan lung anu yatim anu yatim berkutuh pendidikan nyan kalih nuwasit di ayah nyana paduk-paduk watih yang kau likut watih ayah juga dalam keadaan niat cekat dayah berjalan dayah budib anu lung bena dalam pendidikan nyan nuwasit oleh almarhum kemudian tunggu-tunggu sekalian katanya jangan berspekulasi makut dirakana malam yukaddar lam yakum sesuatu yang sudah tertulis dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi sesuatu yang tidak tertulis di dalam ilmu Allah dipastikan tidak akan terjadi nyan yang nutulih di Allah terjadi salah satu yaitu ajal yang akan dititipkan di Allah subhanahu wa ta'ala ayah lungkalen mbak ijazah dilahirkan pada tanggal 12 Desember 1060 kuid mbak ijazah dayah mungkin berbeda dengan ijazah dikulang kemudian berpulang ke rahmatullah pada tanggal 7 September 2024 umum ayah berdasarkan tanggalnya 60 ton kurung lebulian limang kurung bertepatan dengan hari haul yang kedua Allah yarham Allahumma isirlahu abudi lambladih kemudian tunggu-tunggu sekalian mari saban-saban kita bersaksi dan berdoa yang bahwa al-marhum oleh Allah ta'ala tinggalkan alam dunianya menunggu kepada alam barzah sama dengan tinggalkan satu tempat yang penuh dengan peneritaan untuk menuju kepada tempat yang penuh kenyakmatan tinggalkan tempat yang penuh dengan keinaan menuju kepada tempat yang penuh dengan kemuliaan semoga Allah ditempatkan di sisinya semoga Allah menjadikan al-marhum salah sidur daripada penduduk syurga amin ya rabbal alamin terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsibi taqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati